Syederalun, proses pleno penghitungan C1 Pemilu 2024 di Kecamatan Aceh Timur masih berlangsung dan belum selesai. Sejumlah kecamatan telah memulai pleno sejak Minggu 18 Februari 2024. M. Riza dari Divisi Teknis Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Timur menjelaskan bahwa hingga saat ini 18 kecamatan telah memulai pleno sejak hari Minggu, sementara 8 kecamatan lainnya memulai pada Senin 19 Februari 2024. Menurut Aturan Pemilu, batas waktu pleno kecamatan ditetapkan hingga 3 Maret 2024. Waktu yang diberikan tersebut bertujuan untuk memastikan semua kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara. Riza menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada hasil pleno yang masuk ke KIP Aceh Timur dari 24 kecamatan. Ketua Penitia Pemilihan Kecamatan atau PPK ID Rayek M. Hanafiah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pleno selama 2 hari dan baru menyelesaikan satu gampung dengan jumlah TPS terbanyak, yaitu Tano Ano. Hanafiah melanjutkan bahwa aplikasi serekap sering mengalami kendala, di mana hasil yang di-input ke dalam serekap dapat mengalami error atau aplikasi tersebut terkembali dengan sendirinya. Proses penghitungan suara pemilu di Aceh Timur saat ini masih berada di tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi terus progres memasuki hari kedua. Terima kasih telah menonton!